Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang jual-beli jabatan di Kemenak dengan terdakwa mantan Ketua Umum P3, Romahur Muzi. Hakim Ketua Fazal Hendri sempat geram lantaran dua saksi memberi keterangan berbelit. Mantan Kakan Wil Kemenak, Jawa Timur 2008 sekaligus mertua dari terdakwa Harisah Sandu dan Emroziki mengelak mengetahui uang yang dibawa menantunya ke rumah Rumi di Jakarta. Setelah jaksa penuntut umum menunjukkan barang bukti berupa percakapan, Emroziki berusaha berkelit. Hakim Ketua yang geram seketika memberi peringatan keras bahwa para saksi dengan memberi keterangan prasu akan mendapat hukuman yang lebih berat. Dalam percakapan, Harisah Sandudin menyebut dirinya bersilaturah meka kediaman mantan Ketua Umum P3 tersebut dengan membawa uang muka komitmen. Sementara pada sidang peninjauan kembali kasus suap hakim perdandut Seflul Jamil diwarnai aksi suyut syukur oleh terpidana rohadi. Terpidana rohadi dihukum tujutan penjara pada kasus suap vonis perdandut Seflul Jamil. Dari Jakarta, Rineke Utsiki, Yulisa Febiola, Bayu Anggara Ainews melaporkan.